Intro Selamat sore kamu menyaksikan lensa Indonesia update saya Oscar Haris Akibat tanah longsor dan banjir bandang usai hujan ras mengguyur pekalongan Jawa Tengah Jalan antar kecamatan penghubung dua desa terputus Warga satu kecamatan pun terisolasi karena sama sekali tidak bisa beraktivitas Bahkan untuk membeli lauk pauk dan bahan makanan Hujan ras di kabupaten pekalongan Jawa Tengah Tak hanya menyebabkan banjir bandang akibat luapan tiga sungai besar di sekitarnya Namun hujan juga menyebabkan tanah longsor yang cukup dahsyat Akibatnya akses jalan antar kecamatan penghubung dua desa yaitu jalan Petung Krionodoro terputus Ratusan warga pun terisolasi di rumah tak bisa kemana-mana Kalaupun harus terpaksa keluar membeli makanan Mereka harus menempuh perjalanan sejauh 70 km selama dua jam Upaya evakuasi puing-puing sisa longsor dilakukan Petugas berusaha membuka kembali akses jalan dengan alat seadanya Petugas pun meminta bagi warga yang masih berada di pegunungan Untuk waspada terhadap cuaca ekstrem karena berpotensi bencana longsor Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah Ahmad Ujiroban, RTV Ya demikian Lensa Indonesia update kali ini Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Caranya gunakan masker dengan benar Selalu menjaga jarak dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir Saya Oscar Haris, sampai jumpa Terima kasih